Gubernur TKI Jakarta, Anies Baswedan, menurut ini mengubah nama OKOTRIP atau OneKakis OneKip menjadi Jatuliko. Dan fakta di lapangan menyebutkan bahwa angkut-angkut atau angkutan umum bersekecil yang tergabung dalam OKOTRIP sebelumnya belum memiliki standar pelayanan minimal dalam peraturan memberi perhubungan nomor 29 tahun 2015. Dan hingga saat ini peremajaan masih terus dilakukan dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta tengah mengusulkan peremajaan terhadap angkutan umum bersekecil yang terutama beroperasi dalam lingkup-jahat lingkup. Mulai melakukan peremajaan kendaraan yang umurnya sudah 10 tahun diremajakan dengan kendaraan yang sudah memakai asing. Nah Organda dalam hal ini sudah juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan umum dan kita menetapkan nanti seluruh permajaan-permajaan mikrolet yang dilakukan berkapi mempergunakan kendaraan yang dituarkan langsung oleh pabrikan. Jadi apapun mereknya silahkan. Terserah kepada pengusahaan yang umurnya memakai merek apa saja silahkan. Asal kendaraan tersebut sesuai kunci tipe dan seluruhnya yang dituarkan oleh pabrikan. Jadi tidak melanggar aturan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!